Usai menerima kopar dari jamaah, salah satu perwakilan travel umroh Haji di Rohil melakukan tahapan pembuatan paspor bagi calon jamaah umroh di kantor imigrasi bagan siap-iapi. Pembuatan paspor tahap pertama ini diikuti sebanyak puluhan jamaah yang sudah melengkapi berkas administrasi. Menurut perwakilan travel umroh Haji, Juni Rahmat, sebanyak 86 calon jamaah akan berangkat umroh gelombang pertama pada tanggal 20 November. Sedangkan gelombang kedua akan berangkat pada 5 Desember mendatang. Pihak travel umroh Haji mengapresiasi kinerja imigrasi bagan siap-iapi yang sudah membantu proses pembuatan paspor calon jamaah umroh dengan lancar. Kemudian nanti kita hari berikutnya juga nanti apabila dokumen-dokumen jamaah yang sudah lengkap, kita akan juga tampingi juga nanti di sini untuk perekaman paspor ini supaya dokumen-dokumennya bisa lengkap. Hari berikutnya yang saya sampaikan tadi untuk gerakan umroh bersama Kabupaten Rokan Hilir ini ada dua tahap. Yang pertama tanggal 20 November itu sebanyak 45 jamaah, kemudian di tanggal 5 Desember nanti ada 42 jamaah. Setelah pembuatan paspor jamaah umroh selesai, selanjutnya akan dilakukan penyuntikan imunisasi meningitis bagi calon jamaah umroh yang dipusatkan di bagan siap-iapi. Dari Rokan Hilir, Suryadi melaporkan.